Nama saya Alexander Kevin Leonidas, biasa dipanggil Kevin. Umur saya 15 tahun, kelas 10 dari SMA Kekesuma, Mataram. Yang memperkenalkan dunia musik ke saya itu adalah ayah saya. Awalnya waktu usia 5 tahun, saya belajar bermain piano. Lalu di usia 12 tahun, saya mulai tertarik dengan alat musik seksofon. Dulu belajarnya itu otodidak sih dari Youtube. Ceritanya, waktu bencana gempa di Lombok saat itu, saya libur sekolah lumayan panjang. Nah, untuk mengisi kekosongan, saya nonton dan dengerin instrumen seksofon di Youtube. Dan ngerasa, wah kayaknya unik nih untuk dipelajari. Dan kebetulan, di Lombok, Nusa Tenggara Barat, waktu itu setahu saya belum ada pemain seksofon yang terkenal. Karena itu, saya pengen jadi yang pertama. Antusias masyarakat Lombok juga besar, karena musik seksofon ini mungkin sesuatu yang baru ya bagi mereka. Itu menjadi panggung pertama saya dengan seksofon di usia 12 tahun. Saya juga menulis lagu sendiri, dan di lagu pertama saya, dalam proses pembuatannya, saya dibantu oleh kakak saya. Judulnya, Jauh Dalam Hatimu. Dan lagu ini, saya dedikasikan untuk bunda saya, yang saat itu sedang berjuang melawan kanker payudara. Dan karena hal itulah yang membuat saya tergerak membuat lagu untuk beliau. Saat itu, saya langsung disergap oleh rasa haru yang begitu mendalam. Ketika itu, Kevin mengirimkan lagu saat saya masih berada di rumah sakit. Saya menjalani kemoterapi, pasca operasi kanker payudara. Saya menyimak syairnya, langsung menangis. Karena saat itu, saya menyadari betapa ternyata Kevin membutuhkan saya untuk tetap ada, tetap bertahan. Kompetisi yang pernah saya ikuti dan menjadi juara satu itu, seingat saya waktu masih tergabung di grup band, bukan solo. Dan pernah juga menjuarai kompetisi musik yang dibuat salah satu TV nasional. Saya tahu bintang SMA ini awalnya dari sosial media, terus orang tua dan pihak sekolah menyarankan saya untuk ikut. Dan saya juga melihat bintang SMA ini bisa jadi kesempatan, jalan atau pintu untuk karya saya agar bisa didengar orang lebih banyak lagi. Senangnya lagi, karena mentor-mentor dan judges di bintang SMA, semua mendukung saya sepenuhnya. Dan pada saat diumumkan, ternyata saya menjadi pemenang. Pemenang utama Bokariswet bintang SMA 2022. Kevin Leonidas! Itu perasaan saya senang luar biasa, karena bisa membuktikan bahwa dari daerah jauh juga bisa bersinar. Impian saya sebenarnya bisa mengenalkan permainan sektofon dengan sentuhan musik etnis dari Nusa Tenggara Barat, biar seluruh dunia tahu. Karena lewat karya itu, orang bisa tahu apa yang menjadi identitas kita. Jadi, untuk anak muda Indonesia, jangan malu untuk berkarya, jangan menyerah, dan jangan patah semangat. Nggak ada kata menang dan kalah, tapi menang dan belajar lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.